Baramaharani Jilid 8 Siapa pembunuh Jianbong? Ilmu Toto memisah urat dan penembus luluh hati yang digunakan anak murid Muliang Sin Kun ini benar-benar merupakan suatu ilmu penyiksaan yang paling keji, siapapun yang termakan serangan ini tidak akan kuat menahan diri, dalam waktu singkat sekujur badan Hampus yang serasa bagaikan digigit oleh berjuta-juta ekor semut, seluruh urat na di dalam tubuhnya mengerut kencang, jantungnya mengembang besar, darah mengalir ke atas semakin deras sementara tubuh bagian bawahnya mengerut kecil, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh badan, sambil merintih tubuhnya bergulingan di atas tanah. Sekali cengkeram kok si piau menarik lengan Hampus yang sehingga tidak sampai roboh di atas tanah, sedangkan tangan yang lain mendekat mulutnya agar suara rintihan tidak sampai kedengaran oleh orang lain. Sembari menyeringai seram bisiknya sinis, bangsat ayuh cepat mengaku, barang itu kah sembunyikan di mana kalau tidak mau mengaku lagi, HMM. HMM, Kongcumu segera akan memunahkan ilmu silat terlebih dahulu. Haruslah diketahui mereka bertiga berada di antara gerombolan manusia yang terletak di paling belakang, jaraknya dari penyeberangan sungai masih tertaut 20 tombak lebih, kendati orang-orang yang berjejeran di belakang mereka dapat melihat tingkah laku ketiga orang itu, tetapi sebagian besar yang terdiri dari kaum pedagang, kaum pekerja kasar yang sudah seringkali menjumpai keonaran serta peristiwa dua aneh semacam itu pada berlagak pilon semua, siapapun tidak berani mencampuri urusan tersebut sehingga mengakibatkan dirinya pun terjerungus dalam peristiwa tadi. Kalau Kok Sipiau masih bersikap tenang saja menyiksa diri Hang Po Seng, sebaliknya Perkun Giai jadi gelisah dan tidak tenang. Dengan wajah memberat serunya, Kok Aheng, Kari ini tak bisa digunakan melihat gadis itu menunjukkan sikap gusar dan tidak senang. Selang hati, Buru-Buru Kok Sipiau menjulurkan tangannya dan memijat beberapa kali di bawah Iga Hang Po Seng untuk membebaskan ilmu totokan pembuyar. Urat nadinya, kemudian setelah menotok jalan darah kakunya ia berkata sambil tertawa. Hian Muai harapka suka menyerahkan teratai racun empedu api itu kepada si Heng, sekalipun Jin Hian datang sendiri pun, tanggung ia tak berani mengelada saku si Heng. Walaupun aku tidak takut kalau sampai ada anggota perkumpulan Hong Im Hue yang menggeladah tubuhku pikir tekun Giai dalam hati. Tapi terang-terangan bohong pun rasanya bukan suatu keadaan yang sedap dinikmati. Karena berpikir demikian, ia lantas sangsurkan teratai racun empedu api itu ke tangannya sambil pesannya lirih. Benda ini merupakan suatu benda yang sangat langka di dalam dunia persilatan. Harap kok Heng suka menyimpannya secara baik. Dua, setelah menyebrangi sungai nanti harap segera serahkan kembali kepada si Heng. Hian Muai harap kau jangan khawatir sahut kok si Heng sambil tertawa, ia segera masukkan teratai racun empedu api itu ke dalam sakunya. Paling banter aku bakal bentrok sama orang dua dari perkumpulan Hong Im Hue, tak usah bingung, tanggung aku tak akan membuat kapiran urusan Hian Muai pada saat itulah dari atas permukaan sungai berkumandang datang suara senandung panjang yang amat nyaring, Tong Tianit Ko Hiang. Tong Tianit Ko Hiang. Ah ah ah, dari pihak sekte agama Tong Tian Kau pun ada orang yang datang kemari. Seru kok si piau tercengang. Terdengar suara seseorang yang nyaring dan lantang segera menyahut, Hang In Ki Yehweye. Hang In Ki Yehweye sahabat dari Tong Tian Kau silahkan. Suaranya keras, nyaring dan lantang lama sekali baru membuyar di angkasa, dari permukaan sungai terdengar suara dayung yang membentur air berkumandang datang. Hang Po Seng yang baru saja mendapat siksaan, waktu itu pikirannya masih bergolak keras, dengan mata melotot bulatawasi permukaan sungai. Tampaklah sebuah perahu dengan tiga batang tiang layar yang terbentang lebar menerjang. Ngombak melaju datang puluhan buah lampu satu entera tergantung di ujung perahu itu membuat suasana di sekelilingnya jadi terang benderang. Hian Mo Ai, siapakah orang itu mendadak terdengar kok si Tiau bertanya. HMM si Luman Rase dari sekte agama Tong Tian Kau, orang Kang Kau menyebutnya sebagai Giyok Teng Hu Jien Nyonya Hiyo Olu Kumala. Titik. Hang Po Seng yang ikut mendengar pembicaraan itu segera alihkan sinar matanya ke arah ujung perahu, tampaklah di atas sebuah kursi kebesaran berlapis emas duduklah seorang perempuan cantik berbaju hijau, bersanggul tinggi, bergaun panjang dan berwajah sangat agung. Perempuan itu tampak sangat tangker dan berwibawa, terlihatlah pada tangan kanannya mencekal sebuah hutim bergagang kemala, di tangan kirinya membopong seekor makhluk aneh yang menyerupai Rase, berbuluk putih salju dan bermata merah tajam, kakinya menginjak sebuah bangku berlapis kain sutra, di sisi bangku terletak sebuah Hiyo Olu Kumala yang tingginya mencapai beberapa depa, asap hijau yang menyiarkan bau harum mengepul keluar dari Hiyo Olu Tadi. Di sisi Hiyo Olu Tadi berdiri seorang darah bergaun ungu, berwajah cantik dan berusia 5-16 tahun, sedangkan di belakangnya berdirilah sebaris Too Jin berjubah abu 2 bersoran pedang dan usianya di antara 30-an tahunan. Dalam pada itu perahu Tadi sudah merapat di tepi pantai, mendadak tampaklah dari rombongan perkumpulan Hong Im Huiye muncul seorang pria berwajah putih bersih berjenggot hijau maju menyongsong kedatangan mereka, sembari menjura serunya, oh 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 kiranya Giyok Teng Hu Jin yang telah datang, apabila kami tidak sempat menyambut kedatangan Hu Jin dari tempat jauh, harap suka memberi maaf yang sebesar-besarnya perlahan 2 Giyok Feng Hu Jin turun dari tempat duduknya dan bergerak menuju ke ujung perahu, sahutnya sambil tertawa. Haa 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 haa. Sem Tengki baik duakah kau no loowe sudah terjadi jual beli apa sih sehingga kau harus turun tangan sendiri untuk mengatasinya tidak aneh kalau tak kungie bersembunyi di antara gerombolan manusia banyak diam dua hang poseng membatin dan tak berani sembarangan berkutik, kiranya Sem Tengki dari perkumpulan Hong Imwe pun telah hadir di sini. Pria berbaju perlente itu si Cie bernama Kiam dengan julukan Petit Siu Elo O Malaikat Berlengan 8, dialah si majikan nomor tiga dari perkumpulan Hong Imwe, salah satu di antara orang dua kepercayaan Jien Hian. Pada waktu itu, orang dua yang hendak menyeberang sungai sama dua mengundurkan diri ke belakang, ada di antara yang jering atau takut dam dua telah ngeloyor pergi dari situ. Pekun Gie mengerti bahwa hang poseng mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari pengaruh totokan, oleh sebab itu cekalannya pada pergelangan orang sama sekali tidak dikendorkan, melihat semua orang mundur ke belakang dia pun sambil menarik tangan pemuda itu ikut mundut ke belakang, meski demikian mereka tetap berada di antara gerombolan manusia. Di tengah jalan mendadak hang poseng menemukan Osem serta seorang pria lainnya masing dua mencengkeram dua orang, mereka bukan lain adalah tiga. Ekor harimau dari keluarga Tiong serta Chin Wan Hang tanpa terasa pemuda kita menghela nafas panjang, dengan pikiran yang kalut pandangan mati segera dialihkan kembali ke arah permukaan sungai. Terdengar si malaikat berlengan delapan cia kim dengan suara dingin sedang berkata, dalam tubuh perkumpulan kami sedang tertimpa suatu peristiwa maha besar, hingga kini duduk perkara yang sebenarnya masih belum jelas. Hujien Kalianto selama ini berkeliaran di daerah Tenggara, kali ini berkunjung ke barat entah karena urusan apa dengan wajah berseri-seri dan senyum di kulum giyokteng Hujien berdiri di ujung perahunya, sehabis mendengar pembicaraan orang ia lantas menjawab, Berhubung ada sedikit persoalan yang harus diselesaikan di kota Tengguan aku telah melakukan perjalanan datang kemari, daripada merepotkan sahabat-sahabat dari perkumpulan Hong Im Huyie, maafkan kalau aku tidak turun ke darat berbicara sampai di sini, dengan sepasang biji matanya yang jeli ia menyapu sekejap ke arah gerombolan manusia yang saling berdesak-desakan di atas darat. Jarak antara Hong Po Seng dengan perempuan itu masih terpaut sangat jauh, tetapi entah apa sebabnya ketika menyaksikan sinar mata perempuan itu menyapu datang hatinya mendadak terasa jai bergidik. Terasalah lengannya jadi kencang dan ia sudah ditarik pekun giyai bersembunyi di belakang punggung orang. Mendadak dari tepi seberang berkumandang lagi suara dayung memecah hombak, disusul suara manusia berteriak keras, H.M.M. Orang dua dari perkumpulan H.M. K.I.E. Pang pun turut berdatangan. Batin Hong Po Seng dengan alis berkerut. Huuu kawanan serigala dan harimau semuanya, sedikit pun tak berguna bagi aku orang si Hong Po. Suatu perasaan begidik secara mondadak muncul dari dasar lubuk hatinya. Ia merasa suatu peristiwa tragis yang tidak menguntungkan bakal meninipa dirinya. Pengalaman semacam ini selamanya belum pernah dirasakan barang satu kalipun. Untuk sesaat tangan dan kakinya jadi dingin saking tegangnya, sekujur badan terasa seolah-olah gemetar keras. Pekun giyai yang sedang mencengkram pergelangannya ketika secara tiba-tiba merasakan tangan selanak muda itu berubah jadi dingin. Ia nampak tertegun, kemudian bisiknya lirih. Hong Po Seng, katakanlah si pedang emas itu telahkah sembunyikan di mana aku tanggung jiwamu tidak akan mendapat rintangan ataupun terancam marah bahaya. Bahkan mulai detik ini aku tidak akan memusuhi dirimu lagi terhadap diri Hong Po Seng. Perempuan ini boleh dibilang mempunyai suatu pandangan serta perasaan yang aneh. Ia merasa kagum juga merasa mendongkol dan mangkel. Ia merasa si anak mukla ini berbeda dengan pemuda lain, tetapi ia pun merasa bahwa kegagahan serta keangkeran pemuda ini jauh melebih dirinya. Setiap tingkah lakunya seolah dua menyinggung gengsi serta martabat baiknya membuat timbulnya suatu pandangan yang aneh dalam hati kecil gadis ini. Dia ingin cepat dua menghukum mati Hong Po Seng, tetapi ia pun merasa tidak merlah kalau dia mati di tangan orang lain. Hong Po Seng sendiri tak kalah mendengar gadis itu bersikeras menuduh dia telah mendapatkan pedang emas. Sadarlah ia bahwa banyak bicara tiada berguna sinar matanya segera dialihkan ke arah permukaan sungai. Tampaklah tiga buah perahu besar meluncur datang dari tepi seberang, pada ujung perahu yang ada di posisi tengah berdiri seorang lelaki berjubah lebar di alahun superkumpulan Sien Kiepang yang julukan Tok Kokat Si Kokat Beracun Nyausut. Wah ah ah, bagus sekali mendadak terdengar Giyok Teng Hujien berseru sambil tertawa nyaring, Kokat Chai Siang si Perdana Menteri Kokat membawa tentara hendak menaklukan wilayah Tionggoan Utara. Ha ah ah, ha ah, Kokat Beracun Nyausut takut mendongak dan tertawa terbahak. Dua Hujien selamat bertemu kembali, selamat bertemu kembali, ternyata kecantikan mu kian lama kian bertambah segar Kiong Hie, Kiong Hie. Sinar mata perlahan-lahan dialihkan ke arah malaikat berlengan delapan Cie Kim lalu sambungnya sambil tertawa, Sem Teng I, sejak berpisah apakah selama ini kau berada dalam keadaan baik Yau Sud di sini memberi hormat kepadamu? Nolo Oha, Yau Heng, baik-baikah kau petits Yuelo Gie Kim mendongak dan menjura. Setelah merandak sejenak, mendadak ia tertawa dingin dan melanjutkan, Yau Heng tiada urusan kau tak akan mengunjungi istana Som Tian, kunjunganmu ke wilayah utara entah disebabkan karena persoalan apa? Ha ah, ha ah. Sem Teng Ki terus terang saja ku katakan bahwa putri kesayangan Pang Cuk kami Nona Kun Gie karena sedang mengejar musuh besarnya kini telah memasuki wilayah kalian, Oleh sebab itulah aku buru dua tinggalkan kotalok yang untuk menyusul kemari. Berhubung aku dengan di pantai utara suasana sedang tegang dan nampaknya ada tanda dua hendak menggunakan kekerasan, Maka sengaja aku menyeberang kemari untuk menyambut pulang Nona Kun Gie kami. Oh oh kiranya begitu leperlahan dua petits Yuelo Gie Kim mengangguk. Ia berpaling ke belakang dan segera serunya lantang, di atas dermaga apakah terdapat Nona Pak Kun Gie dari perkumpulan Sien Kie Pang. Ketika Hang Po Seng menyaksikan sepasang matanya dengan langsung memandang ke arah mereka, walaupun jaraknya jauh tetapi ketajaman matanya menggidikan hati, diam dua merasa terkesiap pikirnya, orang ini sendiri tadi tak pernah munculkan diri, setelah tampil ke depan tak pernah juga menoleh ke belakang, dari mana ia bisa tahu kalau Pak Kun Gie berada di sini. Pak Kun Gie sendiri pun merasa agak terkejut kepada Kok Sip Miao segera serunya, Kok Aheng, harapkah suka membawa orang ini sembari berkata ia segera turun ke arah tepi sungai. Kok Sip Miao tidak bicara, setelah mengampe tubuh si anak muda itu di bawah ketiaknya, ia mengancam sambil tertawa, Hei bajingan si Hang Po, bila kau tidak ingin modar, aku harap kau bisa sedikit tahu diri dan jangan banyak bertingkah, orang dua yang berkumpul di tepi pantai sama dua menyingkir ke samping membuka jalan, dengan ditimpin oleh Pak Kun Gie disusul oleh Kok Sip Miao sambil mengepit Hang Po Seng dan Osem serta seorang pria berbaju hijau mengepit Hang Sip Miao dan Chin Wan Hang mereka berjalan menuju ke dermaga. Kok Kat Beracun Nyao Sip yang berdiri di ujung perahu segera menuding ke arah Chie Kim dan ujarnya sambil tertawa, Nona Kun Gie, dia adalah Chie Chiem Po Emejikan ketiga dari perkumpulan Hang Im Huiye, dalam pertemuan Pak Beng Huiye tempo dulu dengan ke-81 jurus ilmu pukulan Kui Goan Chieng Hoatnya ia berhasil membinasakan Wong Sanitsu, membelah H.O. Pak Nitsiu, sampai dua si Chiong Kian Hek jagoan berambut gondrong yang amat tersohor namanya di masa itu pun harus mengorbankan lengannya di tangan Chie Teng Ki. Pekun Gie alihkan sinar matanya ke arah Pekun Gie, setelah memandang sekejap ke arahnya ia segera menjura. Sudah lama aku mengagumi akan kehebatan serta nama besar dari Sam Teng Ki. Pekun Gie mendengus dingin, dengan pandangan tajam ia awasi wajah Pekun Gie tanpa berkedip, lalu karanya, aku telah memperoleh laporan yang mengatakan bahwa pagi tadi Nonapak telah menyebrangi sungai memasuki wilayah kekuasaan kami, apakah musuh dua yang sedang kau kejar telah berhasil ditangkap semua, berbicara sampai di situ ia melirik sekejap ke arah orang dua yang berada di belakang. Atas berkah dari Sam Teng Ki Boampue telah berhasil menangkap semua kelima orang itu. Setelah merande sejenak, tanyanya lagi, entah kejadian apakah yang menimpa dalam tubuh perkumpulan kalian sehingga Sam Teng Ki harus repot dua turun tangan sendiri datang kemari. Sepasang alis malaikat berlengan delapan ciakim berkerut kencang, mendadak dengan sorot metu yang tajam ia tatap wajah Pekun Gie tanpa berkedip, kemudian serunya ketus, Nonapak, peristiwa yang terjadi teramat besar sekali. Tatkala dilihatnya orang itu menatap wajahnya dengan tajam tanpa berkedip, air muka Pekun Gie seketika berubah hebat, dengan penuh kegusaran tukasnya, kalau memang kejadian itu teramat besar sekali, harap Sam Teng Ki segera menerangkan sejelas-jelasnya, entah peristiwa itu terjadi di mana dan pada saat kapan he, helahl, he, Nonapak, pintar amat otakmu, hanya di dalam sepatah dua patah kata saja pertanyaanmu kau telah ajukan persis ke dalam pokok persoalan ayah hari mau mana mungkin melahirkan anak anjing timbrung Giyok Teng Hujien secara tiba dua sambil tertawa, Hei Sam Teng I, apakah kau sudah lupakan kemampuan dari Pek, Pang Cu? Patit Siu Elo Osi Malaikat berengau delapan cieki mendengus dingin, ia tidak menanggapi ucapan tersebut. Sebaliknya si Kou Kat Beracun Yausut segera tertawa dan berkata, Hujien kau bukannya menikmati sorga hidup di dalam kamar pribadimu yang harum, jauh datang kemari mau apa atau jangan dua kau memang tersangkut di dalam peristiwa besar yang terjadi di dalam tubuh Hang Imwe ini Giyok Teng Hujien memutar biji mata hia yang jeli lalu tersenyum. Kou Kat Chais yang biasanya dugaan serta perhitungan sangat tepat tak pernah meleset, tapi kali ini dugaanmu telah salah besar, aku hanya secara kebetulan saja hadir di tempat ini bahkan sampai. Sekarang aku masih belum tahu kejadian apakah yang telah menimpa perkumpulan Hang Imwe. Patit Si Nelo Osi Ekim segera mendengak dan tertawa seram. Haaah, haaah, kalau memang kalian berdua tidak tahu akan duduknya perkara, dus berarti hanya aku orang Su Chie seorang yang tahu akan peristiwa ini. Ia merandek sejenak, lalu dengan dua rentetan sorot metu yang tajam bagaikan pisau ia menyapu sekejap wajah perkun Gie serta kok si Piau sekalian. Sambungnya, dari perkampungan Liu Soat San Shun telah kehilangan dua macam benda mustika dan selembar jiwa manusia melayang, saudara berdua harus tahu dunia persilatan. Yah, tenang selama 10 tahun, mulai detik ini tidak bakal akan tenang. Kembali Hang Po Seng dikempit di bawah ketiak kok si Piau tak dapat melihat perubahan wajah orang, tapi ketika mendengar bahwa ada dua macam benda mustika yang hilang suatu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya pemuda itu segera berpikir. Jangan-jangan persoalan itu tersangkut di dalam masalah pedang emas andai kata demikian adanya, maka pastilah perbuatan itu adalah hasil karya Jepui C. Gio. Sehabis perkataan tadi diutarakan keluar si kolkat beracun Niaw Sud sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, dengan sikap yang tenang ia mendengarkan perkataan Cie Kim selanjutnya. Sebaliknya Gio Teng Hu Jien segera berseru tercengang, katanya, sudah lama aku dengar orang berkata bahwa perkampungan Liok Soat Sancung telah dijadikan pesanggerahan oleh Jien Teng I, entah jiwa siapa yang telah melayang dan dua macam benda mustika apakah yang ikut lenyap. Air muka pepit Siu L. O. Cie berubah jadi dingin membesi, dengan ketus sahutnya. Dua macam benda mustika itu sih bukan urusan besar, justru jiwa yang melayang itulah merupakan peristiwa yang maha hebat. Aduh celaka diangdua kolkat beracun Niaw Sud berpikir dengan hati bergetar keras, Hang Po Seng betul dua bernyali besar dan tidak tahu dihai, mungkin orang yang telah dibunuh olehnya adalah sanak keluarga dari Jien L. O. Cie, dalam hati berpikir demikian, di luar ia segera menimbrung, Sem Teng I, entah siapakah yang telah jatuh korban. Patpit Siu L. O. Si Malaikat berlengan delapan Cie Kim tertawa dingin, dengan suara keras teriaknya, kami sudah kehilangan jiwa putra tunggal kesayangan Jien Teng Ki kami, Si O. Pian Seng Jien Bong adanya, coba cui sekalian pikir, apakah sejak kini dunia perselatan bisa aman tenteram lagi begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, air muka semua orang yang hadir di kalangan sama dua berubah. hebat, termasuk juga segenap anak buah yang tergabung di dalam perkumpulan Hong Im Huiye, rata dua mereka menunjukkan rasa kaget dan tercengang yang tak terhingga. Jelas sebelum ucapan barusan diutarakan, mereka sendiri pun tidak tahu duduk perkara yang sebetulnya. Diam dua perkumpulan Gie merasa amat terperanjat, pikirnya, bangsa cilik ini kenapa bertindak begitu goblok masa mau bikin onar pun sampai memancing ledaknya bencana begitu besar. Makin dipikir ia semakin gemas sehingga akhirnya sepasang giginya bargemerutukan menahan rasa mangkel yang tak terkirakan, ingin sekali satu kali tabok ia cabut jiwa pemuda si Hang Po itu. Dalam pada itu terdengarlah kokat beracun Nyao Sud dengan wajah serius berkata, peristiwa ini memang sangat menyedihkan sekali, setelah Jian Teng Ki mengalami musibah yang tak terduga ini pasti ia rasa amat sedih hati setelah merandek dan termenung beberapa saat lamanya, ia berkata kembali, Sem Teng I, perkampungan Lyok Soat San Shun terletak di tengah bukit Im Tiong San yang jaraknya ada ribuan li dari tempat ini, entah peristiwa tragis itu kapan terjadinya? Kejadian ini berlangsung pada tiga hari berselang, Yau Heng Kau tersohor sebagai seorang kunsu yang memiliki banyak akal cerdik, Entah apa petunjukmu mengenai peristiwa ini diam dua si kokat beracun Nyao Sud berpikir dalam hatinya andai kata pedang emas itu belum terjatuh ke tangan pihak kami, untuk lolos dari tempat ini rasanya tidak terlalu sulit, sebaliknya kalau pedang emas itu sudah berada di dalam saku kungie wa'ah urusan jadi radaan reptot, Entah benda apa yang dimaksudkan sebagai mustika kedua itu? Titik Berpikir sampai di situ, ia segera melayang turun ke atas daratan, kepada Cie Kim ajarnya. Kematian dari Jin Kong Chu pastilah ada hubungannya dengan kedua macam mustika itu, apabila perkumpulan kalian ada maksud mencari tahu siapakah pembunuhnya, maka satu-duanya jalan adalah berusaha untuk menemukan kembali kedua macam benda tersebut, berbicara demikian sinar matanya segera dialihkan ke arah Pekun Gie sebagai tanda pertanyaan. Pekun Gie adalah seorang gadis yang cerdik dan banyak akal, melihat urusan amat kritis dan sangat tegang buru dua ia memberi hormat kepada Cie Kim, katanya, kalau memang peristiwa berdarah itu terjadi pada tiga hari berselang, itu berarti persoalan tersebut sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku sebab baru pagi tadi Bo Ampue menyebrangi sungai Wong HOO. Cie Cie Mpue urusan ini mempunyai sangkut paut yang besar dengan ketenteraman Buen, kami dari pihak perkumpulan Sien Kie Pang tidak ingin melibatkan diri. Di dalam kancah air keruh itu, maaf kalau Bo Ampue akan mohon diri terlebih dahulu. habis berkata ia segera putar badan dan berjalan menuju ke arah perahu perkumpulannya. Tunggu sebentar Hardik Petit Siuelo Siakim dengan suara keras, tangannya bergerak dan segera mengirim satu cengkeraman ke arah depan. Sejak tadi si Kolkat Beracun Niausut sudah bersiap siaga menghadapi serangan orang ini, melihat dilancarkannya serangan Sengba dan segera meloncat ke depan menghadang jalannya serangan tersebut. Seraya menjura dan tertawa lantang, Seng Teng I, harap didengarkan dulu. Seraya berkata sepasang tangannya yang sedang menjura segera didorong ke muka menghantam dada Cie Kim. Dalam keadaan begini seandainya Petit Sun Eloo Cie Kim tidak menarik kembali tangannya yang hendak mengancam tangan pepun Gie, miscaya lengan kanannya bakal terhajar patah. Malaikat Berlengan Delapan Cie Kim bukanlah lampu lantra yang kekurangan minyak, terdengar ia mendengus dingin, tangan kanannya segera ditarik kembali kemudian dengan sikap menjura ia tembus sepasang tangan kokat beracun Niausut yang sedang meluncur datang. Di antara bergelombangnya ujung jubah yang lebar, segulung hawa pukulan berhawa LM yang lunak tanpa. Menimbulkan sedikit suara pun segera menerjang ke arah tubuh pepun Gie. Diam dua kokat beracun Niausut merasa terperanjat, tapi di luaran ia berlagak seolah dua tak pernah terjadi sesuatu urusan apapun, dengan langkah yang enteng dan senaknya ia mundur setengah langkah ke belakang, sepasang lengan ditarik kembali dan menggunakan kesempatan dikala segulung angin serangan menyapu tiba itulah ia segera menahadang di belakang tubuh pepun Gie. Sementara itu putri kesayangan dari Pek Siautian Pangcu perkumpulan Sien Kie Pang itu sedang berjalan satu tindak ke depan, dua gulung tenaga pukulan yang mahadasyat telah saling bertumbuhkan di belakang tubuhnya. Bela am di tengah ledakan keras, desiran angin tajam menyambar keempat penjuru membuat tubuhnya bergetar keras dan maju dengan sempoyongan kemuka. Dalam waktu singkat, Sereet 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 para anggota perkumpulan Sien Kie Pang yang berada di atas ketiga buah perahu itu bagaikan jangkrik dua segera berlemcatan naik ke atas darat, sekeliling tubuh pepun Gie dengan cepat telah terlindung di bawah kurungan jago dua lihainya. Ha 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 titik ha 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 nama besar kokat Siais yang ternyata bukan nama kosong belaka terdengar Giyok Teng Hujien berseru sambil tertawa riang. Bukan saja ilmu silatnya sangat lihai, bahkan anak buahnya pun sama dua cekatan semua inilah yang dikatakan orang kuno sebagai di bawah asuhan panglima kenamaan tiada prajurit yang lemah, anggota sekte agama Tong Tian Kau tak terdapat anak murid yang cekatan dan gesit seperti kalian. Sementara itu kegusaran yang berkobar dalam dada petit Siu Eloo Siakim belum sirap, sehabis mendengar ucapan itu bagaikan minyak yang kena api hawa amarahnya semakin berkobar hebat mendadak ia berpaling ke arah para anggota perkumpulan Hong Im Hue yang berkumpul di situ, lalu bentaknya, sebelum digeladah dengan teliti siapapun dilarang naik ke atas perahu, barang siapa yang berani membangkang segera bunuh, kalau sampai ada satu orang saja yang berhasil lobos, kalian semua harus bunuh diri untuk menebus dosa itu titik. Terdengar seluruh anak buah Hong Im Hue berseru menghiakan, kemudian tampaklah bayangan manusia saling berkelebat, dalam waktu singkat jalan mundur pekun Gye telah terputus, suasana jadi tegang dan kedua belah pihak sama dua mempersiapkan diri untuk melangsungkan suatu pertarungan sengit. Kolkat beracun Niaw Sud berotak tajam dan banyak akal meski ia merasa suasana meruncing dan setiap saat kemungkinan besar bisa terjadi pertempuran sengit, tetapi sikapnya masih tetap tenang dua saja seakan dua tidak pernah terjadi suatu kejadian apapun, pikirnya. Si Luman Rais itu sengaja memancing kobarnya api pertempuran di antara dua perkumpulan. HMM dia ingin perkumpulan Sien Kie Pang saling bertarung dengan perkumpulan Hong Im Hue bagaikan burung bangau yang berebut makanan, sedangkan sekte agama Tong Tian Kau hanya tinggal menanti hasilnya bagaikan nelayan mujur dianggapnya urusan bisa berlangsung begitu gampang berpikir demikian ya lantas berpaling ke arah pekun Gye sambil tegurnya, Tikli apakah kau terluka? Dari lirikan matanya yang tajam pekun Gye dapat mengetahui bahwasannya si Kolkat beracun Niaw Sud sedang bertanya kepada dirinya apakah pedang emas itu berhasil didapatkan, ia pun segetah gelengkan kepalanya tanda belum mendapatkannya, tetapi berhubung tetatai racun empedu api berada di saku kok si Piau maka sinar matanya melirik sekejap ke arah si anak muda itu. Jawabnya, terima kasih atas perhatian Paman, untung Tikli tidak sampai menderita si Kolkat beracun Niaw Sud sendiri ketika melihat darah itu gelengkan kepalanya lalu melirik sekejap ke arah kok si Piau, dalam hatinya segera timbul perasaan ragu dan sangsi, pikirnya. Apa artinya sikap itu apakah pedang emas itu sudah didapatkan tapi telah diambil oleh kok si Piau karena belum tahu deduk perkara yang sebetulnya, untuk beberapa saat lamanya ia tak berani mengambil keputusan ataupun merencanakan siasat, maka dari itu sembari tertawa terbahak-bahak katanya. Kok Hiantit, mari aku perkenalkan dirimu kepada orang ini titik. Sambil menuding ke arah Chia Kim sambungnya, saudara ini adalah Sam Tengki dia pun merupakan salah seorang sahabat karib suhumu. Hiantit, ayuh cepat maju mengunjuk hormat kepada Sam Tengki dengan tangan kiri mengempi tubuh Hang Po Seng, Kok si Piau maju melangkah ke depan lalu berkata, Chaiha Kok si Piau anak murid perguruan Buliang Bun, mengunjuk hormat buat Sam Tengki dengan pandangan mati yang tajam. Petit Siu Loo Malaikat berlengan delapan Chia Kim menyapu seluruh tubuh Kok si Piau dari atas hingga ke bawah, lalu ejeknya, Kok si Heng, rupanya kah sudah menggabungkan diri menjadi anggota perkumpulan Sien Kiepang. HMM dari nada ucapan Chia Kim barusan, Kok si Piau rupanya dapat menangkap artisindiran tersebut, Hawa Pitam Kontan memuncak ke atas kepala, dengan dingin dia mendengus. Chaiha selamanya malang melintang seorang diri, belum pernah aku menjadi anggota sebuah kau atau sebuah pang, habis berkata ia putar badan dan berlalu dengan sikap angkuh. Selama hidupnya ia selalu bersikap jumawa dan tinggi hati, kecuali terpikat oleh kecantikan tekun Gie sehingga relatak luk di bawah gaunnya dan mendengarkan perintahnya, terhadap orang lain ia tak pernah bersikap ramah ataupun bersikap mengalah. Sepatah dua patah kata tidak cocok pertempuran sengit segera akan terjadi. Dengan pandangan tajam Petit Siu L. O. Chia Kim mengawasi bayangan punggung pemuda itu sambil tertawa dingin, belum sampai satu tombak kok si Piau berlalu mendadak dari balik semak meloncat keluar seseorang sambil mementak keras, kembali ke tempat asalmu, sambil mementak orang itu segera melancarkan sebuah babatan maut ke depan. Kok si Piau tentu saja tak mau mengalah dengan begitu saja, melihat datangnya ancaman ia segera ayunkan tangannya pula menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belum terdengar suara bentrokan nyaring berkumandang di angkasa, di tengah ledakan keras itu masing dua pihak sama dua tergetar mundur tiga langkah, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka berdua adalah seimbang. Terdengar Petit Siu L. O. Chia Kim tertawa dingin kok si Piau jengeknya. Andai kata aku orang suciye harus turun tangan sendiri, maka orang akan menganggap aku menganiaya orang muda dan kini kau tentu bisa sedikit tenang bukan? Titik. Kok si Piau yang harus mengepi tubuh Hang Po Seng di bawah ketiak dan menyambut serangan tadi dengan hanya menggunakan tangan sebelah saja tidak sempat mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimiliki, setelah mendengar ucapan tersebut ia segera mendengar dan memperhatikan orang yang turun tangan menghalangi dirinya barusan. Segera terlihatlah orang itu adalah seorang pemuda berpakaian ringkas yang berusia 20 tahunan bisa dibayangkan betapa, mangkel dan jengkelnya perasaan anak murid Buliang Sin Kun ini, tangannya segera diayun melemparkan Hang Po Seng ke samping kemudian dengan langkah lebar berjalan mendekati pemuda berpakaian ringkas. Hang Po Seng yang dilemparkan ke sisi jalan segera bergelim dengan ke samping, mendadak ia menjejakan kakinya ke atas tanah dan meloncat bangun. Orang yang hadir di tengah kalangan dewasa ini sebagian besar adalah para jago lihai dari dunia persilatan, mereka semua telah mengetahui bahwa jalan darah Hang Po Seng adalah tertotok tetapi setelah menyaksikan si anak muda itu mendadak meloncat bangun, tanpa terasa semua orang jadi tertegun dibuatnya. Kok si Piau sendiri pun segera merasakan keadaan sedikit tidak beres, dengan cepat ia menghentikan langkahnya dan berpaling. Terdengar si kolkat beracun Niaw Seng tertawa enteng serunya. Bangsat keparat, ternyata kau memiliki banyak ragam ilmu setan tanpa diketahui segera tubuh apakah yang telah digunakan. Tau dua ia sudah menyusup ke belakang. Punggung Hang Po Seng dan menempelkan telapak di atas punggungnya. Beagan pandangan tajam bagaikan pisau petit Siu L.O.S. Yai Kim menyapu sekejap wajah Hang Po Seng, mendadak kepada kok si Piau serunya. Saudara-saudara dari perkumpulan Hong L.M.H.Y.E. memang mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Buliang Sin Kun. Seandainya berada di hari dua biasa aku orang suciye tidak nanti akan menyusahkan dirimu, tetapi situasi pada hari ini jauh berbeda, berhubung kejadiannya luar biasa maka mau tak mau tertaksa kita musti menyalahi gurumu. Enak betul ucapan dari Sam Tengki Jengek Kok si Piau Ketus. Pertama Chai Ha tidak membunuh orang kedua, aku pun tidak mencuri barang mustika milik kalian, barang siapa berani menahan ataupun menghalangi jatan pergiku, Chai Haeng O.1 yang merasa tidak puas dan tak mau takluk mendadak terdengar Giyok Teng Hujian tertawa nyaring lalu timbrungnya dari samping. Anak murid pergiruan dari Buliang Sin Kun biasanya bilang satu tidak akan jadi dua, Sam Tengki Kau sebagai seorang Cian Kwe lebih baik berilah satu jalan keluar baginya entah sedari kapan ia telah kembali ke tempat duduk kebesarannya, sambil menonton ketegangan yang mencekam di tepi pantai, senyum masih selalu menghiasi bibirnya sikap yang enteng dan ringan menunjukkan betapa senangnya hati perempuan itu. Pada saat itulah seorang kakek berbaju hijau berjalan menghampiri Chai Kim lalu membisikkan sesuatu ke sisi telinganya. Selesai mendengar bisikan dengan sorot metel, tajam Petit Siuelo Chai Kim menatap wajah Hang Puseng tajam dua tegurnya, Yau Hang, apakah pemuda itu adalah anak buah dari perkumpulan Sin Kie Pang kalian? Ha'ah, ha'ah, orang ini meskipun usianya masih muda tetapi akal liciknya sangat banyak, ia pernah masuk menjadi anggota perkumpulan kami kemudian berhianat dan melarikan diri. Kegagalan anak murid buli yang Sin Kung di dalam melakukan tuntutan balasnya di kota Kengciu pun sebagai besar disebabkan keparat cilik ini. HMM beberapa hari berselang, ada orang pernah menjumpai pemuda itu melakukan perjalanan di sekitar Tai Goan, karena itu si Yau Teh ada suatu pemintaan yang mungkin tidak pantas diucapkan keluar. Ha'ah, 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 ha'ah. Sem Teng I, kalau ada perkataan, silahkan diutarakan keluar, masa terhadap teman karib banyak tahumpun kau besikap sungkan-sungkan peti si Yau Lo O Malaikat berlengan delapan cia kim tertawa dingin. Ha'ah, ha'ah, kalau memang begitu, tolong Yau Hang suka serahkan orang itu kepada aku orang seci ye, aku hendak menanyakan beberapa persoalan kepadanya. Rahasia yang diketahui keparat cilik ini terlalu banyak diam-diam kokat beracun Yau Sud berpikir, membiarkan ia tetap hidup di kolong langit bagaimanapun juga merupakan suatu bibit bencana yang sangat berbahaya, lebih baik aku lenyapkan dirinya saja dari muka bumi, daripada di kemudian hari merepotkan sendiria di juluki si ciukat beracun, kekejam hatinya sudah hamat tersohor di kolong tangit, kini setelah menduga bahwa padang emas telah terjatuh ke tangan kok si Tiau, maka timbulah pikiran bahwa Hang Po Seng sudah tak berguna bagi mereka. Karena tetapak tangannya yang menempel di atas pinggang si anak muda itu perlahan-lantas didorong ke depan, ujarnya sambil tertawa, Sam Tongki ada pertanyaan hendak diajukan kepadamu kesanalah untuk menjawab. Tapi, Sam Tongki kau mesti hati dua, takutnya kalau ia tak bisa menguasai diri sehingga sepatah dua kata pun tak sanggup diutarakan keluar Hang Po Seng sama sekali tidak merasakan suatu perubahan yang dirasakan aneh, sambil melangkah maju ke depan tindak depan katanya, Cie Tongki, kau ada persoalan apa yang hendak ditanyakan kepadaku, silahkan diutarakan keluar Pat It Sin El dan Cie Kim tidak langsung buka suara, dalam hati pikirnya, kalau dikatakan Jin Bong menemui ajalnya di tangan keparat cilik yang hitam lagi kurus ini, aku merasa sedikitpun rada kurang percaya, kalau memang perempuan yang jejaknya amat misterius itu bukanlah budak sialan sipek, lalu siapakah dia berpikir demikian, ia lantas bertanya, apasimu dan siapa namamu kau belajar kepandaian dari siapa Cai Hei bernama Hang Po, aduh titik. Mendadak ia menjerit kesakitan lalu roboh terjengkang ke atas tanah. Si malaikat berlengan delapan Cie Kim adalah seorang jago kawakan, menghadapi perubahan secara mendadak ini reaksinya cukup cekatan dengan cepat, ia tangkap pergelangan tangan Hang Po Seng kemudian salurkan hawa murninya menembusi urat di atas pergelangan. Kejadian ini berlangsung di luar dugaan siapapun juga, semua orang yang hadir di tengah kalangan dewasa itu sama dua terperanjat dibuatnya air muka pekun Gie berubah hebat, kepada kokat berancun Nyao Sutia melirik sekejap ke arahnya, di antara sorot matanya yang tajam secara lapat dua terkandung hawa amarah yang bergelera. Sebaliknya kok sip Nyao berdiri tertegun air muka ayah berubah tidak menentu. Sedangkan Giyok Teng Hujien yang duduk di atas perahu justru malah amat gembira setelah menyaksikan kejadian itu sebab ia memang berkeinginan demikan, sambil membelai makhluk aneh berbulu salju ia tersenyum dan membungkamkan diri. Patpits Yuelo Siaikim dengan air muka berubah jadi hijau membesi menatap wajah Yau Sut tajam-tajam. H-mem, kalau kau sanggup menolong orang itu sehingga lolos dari kematin, aku Yau Sut tidak akan disebut kokat beracun lagi, pikir si kokat beracun Yau Sut di dalam hati, ia segera tertawa lantang dan berkata, ha-ah, 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 ha-ah. Sam Tongki kau keliru, orang itu sudah diberi hadiah jerum saktisan Hun Sintiam oleh Pangcu kami, besok pagi daya kerja racun keji itu akan mulai bereaksi, entah apa sebabnya ternyata kerja racun itu mulai menunjukkan tanda duanya mulai sekarang, ha-ah, 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 aku orang si Yau Sih tidak mempunyai kepandayan selihai itu diambiam si malaikat berlengan delapan si Yakim dibuat terperanjat juga setelah mendengar ucapan itu, pikirnya, kalau ia benar dua terkena jarum beracun suhun Tok Siam dari Pek L.O.Jie, jelas selembar jiwanya sukar diselamatkan lagi. Berpikir sampai di situ dengan sorot metu yang tajam ia segera berpaling ke arah Pekun Gie, aku tidak memiliki obat penawarnya jawab darah si Pek itu dengan wajah ketus dan suara hambar. Mendadak terdengar Giyok Teng Hujien tertawa dan menimbrung kembali dari atas perahunya, Pekong Chu betul-betul orang yang lihai, sampai waktunya pun bisa dihitung dengan demikian tepatnya. Ha-ha, Hujien, bukankah kau sangat lihai dan memiliki kepandayan ampuh seru si kokat beracun Yau Sut sambil tertawa nyaring, apa salahnya kalau kau unjukkan kesaktianmu untuk menyelamatkan selembar jiwa dari hangpo Seng Gieok Teng Hujien tersenyurn? Aku sih memang memiliki sebatang lengci berusia seribu tahun, tapi sayang benda mustika itu tidak sempat ku bawa dalam kunjunganku kali ini kalau tidak, untuk menolong selembar jiwanya aku rasa bukan satu persoalan yang sulit di saat semua orang sedang saling menimbrung. Yang itulah mendadak terdengar hangpo Seng merintih lalu berbisik lirih, Hie Sim, Hie Lek, Hie Pi, mendengar disebutkannya nama dua jalan darah penting itu semua orang sama-sama dibikin terkesiap si malaikat berlengan delapan Cie Kim karena takut yausut turun tangan kembali untuk melenyapkan si anak muda itu dari muka bumi, badannya segera bergerak cepat dan membawa tubuh hangpo Seng melayang mundur beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, tangan kanannya bergerak berulang kali dalam sekejap metu seluruh jalan darah tokmeh yang disebutkan tadi sudah tertotok semua. Segulung angin berbau harum menghembus lewat giyok teng hujin sambil membopong makhluk aneh berbulu saljunya melayang naik ke atas daratan, kepada kokat beracun nyauk sutia tersenyum dan berseru. Betulkah orang itu bernama hangpo Seng banyak amat kepandayan aneh yang ia miliki kiranya hoa hujin terlalu sayang terhadap putranya ini, karena itu selama sepuluh tahun menyembunyikan diri dari kejaran musuh dua besarnya ia telah wariskan segenap kepandayan untuk menjaga serta melindungi dirinya kepada Seng Putra. Tapi sayang jarum beracun Sohun Pruk Siam terlalu lihai, ditambah pula serangan keji dari nyauk sut dilancarkan tanpa bekas dan tanpa terasa oleh karena ia itu meski hangpo Seng sudah kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya ia hanya bisa memperlambat datangnya kematian belaka, untuk melanjutkan hidup masih terlalu sulit baginya. Dalam pada itu suasana di tengah kalangan telah berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, semua pandangan metu sama dua ditujukan ke atas tubuh hangpo Seng. Si kokat beracun nyauk sut sendiri walaupun ada maksud hendak mencabut jiwa hangpo Seng, tapi pada saat ini dia pun berkeinginan agar pemuda itu bisa sadar kembali hingga dapat dilihat apa yang akan dilakukannya. Lama, lama sekali, di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad perlahan-lahan hangpo Seng membuka matanya kembali, lengannya bergerak dua seperti sedang berusaha untuk melepaskan diri dari cekalan Cie Kim. Terhadap pemuda kurus sitang yang berada di hadapannya ini si malaikat berlengan delapan Cie Kim. Mempunyai pandangan yang aneh, ia segera mengendorkan cekalannya sambil bertanya, hangpo Seng apakah kau masih sanggup untuk mempertahankan diri hangpo Seng mengangguk? Apakah kau ingin mengetahui jejak tentang pedang emas dan menuntut balas bagi kematian Jien Bong? Ucapan ini begitu di utara kah keluar, sekujur tubuh si malaikat berlengan delapan Cie Kim bergetar keras, dengan cepat mengangguk. Tentu saja baik aku akan memberi petunjuk satu jalan terang bagimu ia merandek sejenak, setelah mengatur napasnya yang tersengkal sambungnya kembali. Paling banter aku hanya bisa hidup setengah jam lagi, apa yang bisa ku ucapkan tidak selalu banyak tapi kau harus membinasakan aku maka dengan sendirinya, aku tidak ingin menemui ajaku di tangan orang lain. Aku orang suciye menyanggupi permintaanmu itu sahut malaikat berlengan delapan Cie Kim dengan tegas, barang siapa berani turun tangan melukai dirimu, aku orang suciye meskipun harus berjuang hingga darah berceceran tidak nanti akan membiarkan orang itu tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Jien Tongki dari perkumpulan kalian apakah malam ini bisa tiba di sini? Petit Siuelo Siye Kim tertegun. Lima provinsi yang terletak dalam wilayah Hoopak sudah tertutup semua bagi lalu lintas, Tongki kami harus melakukan inspeksi di semua daerah, mungkin besok malam ia baru akan tiba di tempat ini. Kihang Podeng mengangguk, sambil menjurah katanya, Sem Tongki harap tunggu sejenak, Cai Hai ada sedikit urusan yang hendak ku selesaikan dahulu. Suasana di tengah kalangan kembali dicekam dalam kesunyian, segulung angin malam berhembus lewat membuat para jago kalangan Heksu yang membunuh orang tanpa berkedip itu secara tiba-dua merasa hatinya jadi bergidik. Banyak di antara mereka yang merinding dibuatnya no 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 12 perlahan 2 Hang Po Seng memutar tubuhnya, mendadak kepada Pekun Kie ia berseru, Nona Pek, di antara kita bukankah pernah membicarakan tentang sesuatu titik? Membicatakan soal apa tanya Pek, Kin Kie tertegun. Hang Po Seng tertawa hambar. Aku berlutut di hadapanmu dan masuk menjadi anggota perkumpulan Sien Kie pangkalian. Kemudian kau sekali tabok menggampar mulutku sehingga tiga buah gigiku copot. Apakah kau telah melupakannya air muka Pekun Kie kontan berubah jadi merah jengah? Ia segera berpaling dan serunya kepada Oh Seng lepaskan beberapa orang itu. Oh Seng serta pria berbaju hitam itu segera mengiakan buru dua mereka melepaskan Tong Si Seng. Hang serta Chin Wan Hang dari cekalan dan membebaskan jalan darah mereka berempat. Ketika jalan darahnya masih tertotok tadi, keempat orang itu merasa banyak persoalan hendak diutarakan, tapi sekarang setelah berada di dekat pemuda itu mereka semua malah berdiri menjublah tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Melihat wajah keempat orang itu Hang Po Seng menghela papas panjang, A.A.I. kekuatan kalian berempat terlalu lemah, lebih baik janganlah berkelana lagi di dalam dunia perselatan setelah nerandek sejenak untuk mengatur napas ujarnya kembali. Setelah aku mati nanti, para Ang Hiong dari Seng Kie Pang meski tidak punya malu menyusahkan kalian lagi, lebih baik kalian pulanglah ke kampung desa kelahiran kalian masing dua. Kong Chu, terdengar Chin Wan Hang berseru sambil menahan isak tangis di tenggorokan. Hang Po Seng tersenyum. Aku tidak lebih hanya berangkat satu langkah lebih duluan tiada sesuatu yang terlalu luar biasa, Nona Chin Kau tak usah bersedih hati bicara sampai disiptu ia lantas berpaling dan menambahkan, Sem Tong Ki ilmu silat yang dimiliki empat orang ini sangat cetek lagi pula Mereka tidak tersangkut dalam peristiwa yang terjadi dalam perkampungan liuk Soat San Cung Chai Hai berharap agar Sem Tong Ki bisa berbuat bijaksana terhadap mereka berempat. Suasana yang penuh diliputi kesedihan serta kepedihan memenuhi seluruh kalangan saat itu, semua orang ikut merasa berlibah hati menyaksikan kejadian tersebut. Si malaikat berlengan delapan cia kim segera anggukan kepalanya. Baiklah dia menyanggupi. Seandainya keempat orang itu ada maksud untuk berdiam di sini, maka orang dua dari perkumpulan Hong Im Wiae tidak akan mengganggu atau mencelakai mereka. Semoga Sem Tong Ki bisa pegang janji, Chai Hai di sini banyak ucapkan terima kasih terlebih dulu kata Hong Po Seng, sambil segera menjura memberhormat. Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah kok si Piau, dan serunya, sahabat kok, bawa kemari. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, semua sinar matanya segera dialihkan ke arah kok si Piau. Mendengar teguran itu anak murid dari buli yang sin kun ini nampak terperanjat, sinar matanya dengan cepat melirik sekejap ke arah pekun Gie yang berada di hadapannya. Terdengar si kokat beracun Niaw Sud tertawa keras, lalu menegur, Hei Hang Po Seng, apa yang kau inginkan si malaikat berlengan delapan Cia Kim pun ikut maju ke depan, sambil melototi wajah kok si Piau dengan sorot metel, tajam ia tertawa dingin tiada hentinya. Kenapa apakah kau hendak paksa aku untuk turun tangan? Titik. Sam Tong Ki, harap jangan gusar dulu, Cai Hai ada alasan untuk memaksanya agar menyerahkan diri, kata Hang Po Seng sambil ulapkan tangannya, sinar mata pun segera dialihkan ke arah kok si Piau ujarnya. Sahabat kok apabie ya kau tidak mau serahkan kembali teratai racun empedu api itu kepadaku, maka Jin Sao Ya akan kuanggap sebagai mati di tanganmu. Malaikat berlengan delapan Cia Kim adalah salah seorang anggota yang ikut mendirikan perkumpulan Hong Im Huiye, separuh hidupnya boleh dibilang berkecimpungan di dalam dunia persilatan, tetapi saat ini ia dibuat keder juga oleh kegagahan Hang Po Seng yang tidak jari menghadapi kematian, kebengisan serta kebuasannya di hari dua biasa saat ini tak sanggup diperlihatkan. Ia segera mundur satu langkah ke belakang dan dengan tenang menyaksikan Hang Po Seng menyelesaikan masalah tersebut, sebaliknya si Kou Kat beracun Yau Sud sendiri, sehabis mendengar bahwa benda yang digembol kok si Piau bukanlah pedang emas dia pun tidak ikut banyak berbicara lagi. Mendadak terdengar pekun Gie berkata hambar. Kok Heng, serahkan teratai racun kepadanya kok si Piau tertawa kering, ia ambil keluar teratai racun empedu api itu dari sakunya dan melemparkannya ke depan. Setelah menerima kembali teratai racun itu, Hang Po Seng mengatur napasnya yang tersengkal-sengkal sedang dalam hati pikirnya, Ibu memerintahkan aku bertukar nama untuk menghindari mara bahaya yang mungkin akan mengancam diriku setiap saat. Siapa tahu Tian telah berkehendak demikian aaaai ini hari urusan telah berlangsung jadi begini dan aku telah berada di ambang kematian. Kalau memang harus mati, aku harus mati dalam keadaan yang tenang dan terbuka. Sesudah mengambil keputusan di dalam hati ia segera angkat kepalanya dengan sorot matanya yang tajam. Ia sapu semua wajah orang dan akhirnya berhenti di atas wajah Chia Kim ujarnya dengan nada serius, Sem Tong Ki, Chai Hashi Hoa bernama Hoa Tian Hang. Aku tidak bernama Hang Po Seng. Perkampungan Lyok Soat San Cung adalah harta peninggalan milik keluarga ku, sedang teratai racun empedu api merupakan mustika milik keluarga Hoa kami. Dan ini hari aku Hoa Tian Hang telah mengambil kembali barang milik keluarga ku, rasanya orang tidak akan menganggap bahwa aku telah melakukan pencurian di dalam perkampungan Lyok Soat San Cung. Bukan semua orang terkejut dan tercengang sehabis mendengar ucapan ini. Haruslah diketahui pada sepuluh tahun berselang nama besar Hoa Goan Siu amat tersohor di kolong langit, setiap jago kalangan pecu sama dua menaruh hormat kepadanya, jago dua kalangan hekto tunduk kepadanya ia bagaikan seng suria di tengah hari. Dan yang ia tinggalkan dalam dunia adalah tegaknya kebenaran di dunia serta ilmu silat yang maha dasyat. Sepuluh tahun kemudian, ternyata keturunan dari Hoa Goan Siu telah muncul kembali di dalam dunia persilatan, tentu saja semua orang jadi terkejut dan tercengang dibuatnya. Keheningan mencekam seluruh kalangan untuk beberapa saat tamanya, tiba dua terdengar si harimau pelarian Tiong Liao berteriak keras. Kongcu ya kiranya kau adalah sawya dari Hoa Tai Hiap, di manakah Hoa Hujien dalam hati diam-diam Hoa Tian Hang merasa sedih, tapi di luaran ia paksakan diri untuk tersenyum, sahutnya. Ibuku telah mengasingkan diri di tengah pegunungan yang sunyi, sedari dulu beliau sudah tak berminat untuk mencamputi urusan ke dunia wian lagi, sedangkan Shin Wan Hang dengan air matu bercucuran segera berseru memanggil, Hoa Kongcu. Hoa Tian Hang tersenyum. A-A-A-I-Nona Ayahku Amarhum pun bisa mati, kenapa Cai Hai tak bisa mati pula? Si Kou Kat Beracun Niaw Sud sendiri diam dua merasa terperanjat, ia merasa perhitungannya yang selalu jitu ternyata kali ini meleset sama sekali, ia tak pernah berpikir sampai ke situ hal ini membuat hatinya jadi sangsi dan ragu, ia tak tahu tindakan yang telah dilakukan ini sebenarnya benar atau tidak. Sedangkan si malaikat berlengan delapan Cie Kim serta Giyok Teng Hu Jien diam-diam merasa girang hati, mereka meaduga bahwa Ibu Hoa Tian Hang pasti akan munculkan diri kembali di dalam dunia parselatan untuk membalaskan dendam bagi kematian putranya, dus berarti perkumpulan Sien Kie Pang telah mengundang satu bencana besar bagi mereka. Pekun Gie dan Kok Sip Yau sekalian kecuali merasa terkejut bercampur tercengang mereka, tidak sempat berpikir lebih jauh. Mendadak terdengar Hoa Tian Hang berkata kembali, Sam Tong Ki aku akan menceritakan kisah yang sebenarnya mengenai kematian dari Jien Bong cuma saja dibalik kisah tersebut masih tercekam pula oleh beberapa TKT Ki tetapi asal kau sampaikan kepada Jien Tong Ki dan dipikirkan dengan seksama, rasanya tidak sulit untuk menemukan jawabannya Hoa Kong Chu, silahkan katakan saja aku orang Su Chie akan mendengarkannya dengan seksama sahut malaikat berlengan delapan Cie Kim dengan wajah serius. Persoalan ini mempunyai sangkut paut yang amat besar atas ketenteraman dunia persilatan, penyelesaian yang tidak benar bisa mengakibatkan terjadinya pertarungan sengit antara perkumpulan Sien Kie Pang, Hang Im Wai serta perkumpulan Tong Tian Kau. Mayat yang sudah bergelimpangan di mana dua, darah yang berceceran bagaikan air selokan sudah bisa dibayangkan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu semua orang yang hadir di tengah kalangan sama dua pasang telinga dan pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan perkataan pemuda itu. Hoa Tian Hang sendiri diam dua pun berpikir dalam hatinya. Seandainya aku menambah-nambahi kisah yang sebenarnya dengan cerita bohong mungkin pernyataanku malah akan disangsikan orang dan memancing ditingkatkannya kewaspadaan mereka terhadap masing dua pihak. Bagaimanapun juga peristiwa berdarah ini kalau bukan hasil karya dari Tong Tian Kau paskilah perbuatan dari Sien Kie Pang, lebih baik aku mengatakan seadanya saja agar mereka menyesali sendiri persoalan itu. Berpikir demikian, dengan wajah serius ia lantas berkata, Di dalam perjalananku pulang ke dalam perkampungan untuk mengambil teratai racun empedu api, secara kebetulan aku telah memergoki pertemuan rahasia yang ditakukan Jien Bong dengan seorang perempuan berkerudung hitam, suatu ketika tempat persembunyian ketawan maka Chai He dipaksa untuk turun tangan bergebrak melawan Jien Bong, tatkala Chai He sedang bertarung mengadu tenaga lewekang dengan Jien Bong itulah gadis tadi bukannya membantu dia sebaliknya malah mencabut pisau belatinya dan menusup punggung Jien Bong. Setelah peristiwa itu Chai He sambil melarikan diri bertempur tiada hentinya dengan gadis tadi, sampai keesokan harinya kita baru saling berpisah. Sedangkan mengenai persoalan pedang emas Chai He sama sekali tidak tahu menahu. Mendadak terdengar si Koukat beracun Nyao Sud menimberung, terang dua angkau tahu kalau pedang emas itu sudah terjatuh ke tangan Jien Tongki kenapa pada waktu itu, mertabat serta kedudukan Hoa Goan Siu di dalam dunia persilatan sangat tinggi dan terhormat. Hal ini tak dapat memaksa dia untuk menaruh curiga kepada Hoa Tian Hang bahwasannya ia sedang berbohong, kata dua yang sudah meluncur keluar dari tenggorokannya segera ditelan kembali mentah dua. Hoa Tian Hang mengerti apa yang ingin dia katakan sambil melirik sekejap ke arah Chia Kim ujarnya hambar, Chai He belum pernah menyaksikan pedang emas tersebut. Percaya atau tidak terserah pada kebijaksanaan Sien Tongki aku orang Su Chie percaya akan perkataanmu ini ia merandek sejenak, lalu tanyanya lagi, Hoa Kong Chu, dari mana kau tabu kalau pedang emas itu telah terjatuh ke tangan Jien Tongki dari perkumpulan kami? Oh, soal ini pemilik dari pedang emas tersebut dewasa ini masih dipenjarakan di dalam perkumpulan Sien Kie Pang, aku tahu akan persoalan ini karena dia yang mengatakannya sendiri kepada Chai He. Haa, 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 bagus-bagus sekali timbrung Giyok Teng Hu Jien secara tiba-dua sambil tertawa. Pek Pang Chu benar dua lihai dan punya kepandayan luar biasa aku masih mengira Chiu Rit Bong telah berhasil memecahkan rahasia pedang emas itu dan bersembunyi di tengah pegunungan yang sunyi untuk berlatih silat, rupanya ia sudah terjatuh ke tangan Pek Pang Chu dan sampai sekarang masih menjadi tamu terhormat di dalam penjaranya. Gelak tertawa serta sindirannya benar-benar mempunyai ciri khas tertentu, begitu buka suara cukup membuat orang dari perkumpulan Sien Kie Pang jadi jengah dan riku. Sajak tadi Pekun Gie sudah manggel dan mendongkol sekali, tetapi dia pun tahu kalau perempuan tersebut merupakan seorang manusia yang paling menakutkan, setelah sabar dia harus sabar terus hingga akhirnya ia tak tahan dan melotot ke arahnya dengan sinar macu berapi-api. Si Kou Kat Beracun Nyao Su cepat mengikuti perubahan air muka Pekun Gie dengan sangat jelas, melihat ia mulai gusar dan takut darah itu mengambil tindakan sembrono, buru dua ia tertawa panjang dan berkata, Hujien, kau keliru besar, meskipun Ciet Bong berada di dalam markas besar perkumpulan kami, tetapi ia kami layani sebagai tamu agung dan bukannya tawanan di dalam penjara. Ha, ha, kapan saja bila kita berhasil mengundang kehadiran Hujien, kau akan tahu akan kelihayan dari pangcu kami. Rupanya si kakek telah jadingin bernama Ciet Bong Batin Ho Atian Hang di dalam hati. Kou Kat Beracun Nyao Su sungguh seorang manusia licik yang bermuka tebal, pandai amat ia memutar balikan keadaan tanpa merasa jengah, dia pun termasuk manusia yang lihai dalam lamunannya mendadak. Ia rasakan daya kerja racun keji yang bersarang di dalam nadi tokmohnya perlahan dua merembes ke atas dan pian lama tekanan itu pian bertambah kencang, agaknya dua buah jalan darah pentingnya telah tertembus. Secara lapat dua ia mulai merasa amat sakit dan sukar ditahan ia dilanjut. Si malaikat bertangan delapan cia kim yang menyaksikan air muka si anak muda itu sudah berubah jadi pucat keabuduaan, sikapnya lesu dan lemah ia segera sadar bahwa kematian pemuda itu sudah hampir tiba. Buru-buru tanyanya, Ho Akong Chu, siapakah nama dari perempuan berkerudung hitam itu? Ia mengaku dirinya si pui bernama Cegiyok dan berasal dari sekte agama Tong Tian Kau, benar atau tidak Cai He tidak berani yakin seratus persen. Malaikat berlengan delapan cia kim segera berpaling hardiknya, Hujien, apakah di dalam perkumpulan agama kalian terdapat seorang gadis yang bernama Pui Cegiyok? Ada sahut Giyok Teng Hujien sambil tertawa cekikikan ia segera berpaling dan menggapai ke arah dalam ruang perahunya. Giyok Jiyayoh cepat kemari teriaknya, Bagus sekali di luar sepengetahuanku kau telah melakukan perbuatan bagus. Semua orang merasa terperanjat dan sama dua berpaling ke arah perahu, terlihatlah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat gadis yang sendiri tadi berdiri di sisi kursi kebesaran Giyok Teng Hujien itu segera melompat ke tengah lapangan, Serunya, aku tidak pernah meninggalkan sisi tubuh Hujien, apakah aku pernah membunuh orang dan mencuri benda mustika? Hong Po Seng, seru Giyok Teng Hujien dengan alis berkerut, Oha Hoa Tian Hong, dialah Pui Cegiyok, orang yang kenali dirinya di wilayah timur ataupun selatan tidak sedikit Coba lihatlah apakah dia adalah gadis yang membunuh orang dan mencuri mustika itu. Meskipun gadis ini mempunyai kecantikan wajah yang menggiurkan dan pakaian yang dikenakan juga berwarna ungu tetapi usianya cuma 16 tahunan, raut wajahnya sama sekali tidak mirip dengan gadis pemunuh serta pencuri benda mustika itu. Setelah dipandangnya beberapa saat Hoa Tian Hong segera gelengkan kepalanya berulang kali. Bukan bukan nona ini. Titik. Ia meranda sejenak, kemudian kepada Cie Kim sambungnya. Sedari permulaan tadi aku sudah menerangkan bahwa dibalik kejadian ini masih terdapat pula teka-teki yang belum terpecahkan, pergerakan ini jelas sudah diatur oleh suatu rencana yang amat sempurna, lebih baikkah selidiki dan bicarakan lagi dengan Tong Ki kemudian baru mengambil keputusan. Malaikat berlengan 8 Cie Kim mengerutkan alisnya rapat 2. Hoa Kong Chu kenapa kau tidak sekalian tuliskan bagaimanakah potongan serta raut wajah dari gadis yang mengaku bernama Pui Cie Giok tersebut. Hoa Tian Hong mengangguk, ia menoleh ke samping dan katanya, Nona Pek, setelah Cie Hei mengatakannya nanti harap kau jangan marah ataupun salahkan diriku. Pekun Giei tertegun tapi ia segera mengangguk. Katakan tah, salahkan dirimu pun tak berguna. Titik. Hoa Tian Hong tertawa hambar. Gadis yang membunuh orang dan mencuri benda mustika itu mempunyai raut wajah yang hampir mirip dengan dirimu, ilmu silatnya tidak lemah dan ilmu meringankan tubuhnya jarang sekali ditemui dalam dunia persilatan. Titik. Hang Po Seng kau jangan memfitnah orang semaunya sendiri. Teriak kok si piau dengan gusar. Aku bernama Hoa Tian Hong dan bukan Hang Po Seng, apa yang telah aku orang si Hoa katakan mau tidak mau kau harus mempercayainya. Tiba dua si anak muda itu merasakan ulu hatinya teramat sakit, tubuhnya sempoyongan ke belakang dan hampir saja jatuh terjenkang ke atas permukaan tanah. Sin Wan Hong serta si harimau pelarian Tio Liao buru-buru maju ke depan, satu dari kiri yang lain dari kanan segera memayang tubuhnya hingga tak sampai terjatuh ke tanah. Harimau ompong si nenek tua si Tiong mendadak mendepakan kakinya ke tanah sambil putar badannya menangis terisak. HMMM, apanya yang mirip sementara itu malaikat berlengan delapan Cie Kim berpikir di dalam hatinya, mungkin saja Pui Cegiok adalah Pekun Gie, dan Pekakun Gie adalah Pui Cegiok. Koma tiba-tiba terdengar Gieok Teng Hu Jien berkata, Yau Heng, dalam kolong langit dewasa ini hanya Hoa Tian Hang seorang yang pernah menjumpai gadis pembunuh dan pencuri benda mustika itu, memandang di atas wajah Jien Tongki Aku harap kau kalah mempertahankan selembar jiwanya si Luman Rase Sialandiam 2. Kokat beracun Yau Sud memaki di dalam hatinya, kau berulang kali memojokan posisi aku orang si Yau, HMMM kalau aku tidak membiarkan dirimu untuk merasakan. Kelihaianku, percuma aku dijuluki orang sebagai si kolkat beracun dengan langkah lebar si malaikat lengan delapan Cie Kim maju menghampiri diri Yau Sud, seraya menjulurkan tangannya ke depan ia berkata dengan wajah menyeringai, Yau Heng, kalau kau punya obat penawar harap serahkan kepada diri si Yau T.H.A.H.H.M. Tongki, masakah suka mempercayai perkataan dari Giyok Teng Hu Jien. Terdengar Giyok Teng Hu Jien tertawa terkepeh kekeh sambil goyang pinggul menghampiri kehadapan Yau Sud katanya, Yau Heng, di hadapanku kau berani menyumpahi diriku jangan salahkan kalau aku tidak akan bersikap hormat terhadap dirimu lagi.